Pemerintah diminta untuk menjadikan seni bela diri sebagai kegiatan olahraga. Permintaan itu disampaikan oleh Ahli Hukum Pribumi Avelino Coilu terkait dengan keterlibatan perguruan pencak silat dalam aksi kriminal di Bekota Dili dan juga Kota Madia lainnya. Ditegaskan, pemerintah perlu mewajibkan semua perguruan pencak silat menunjukkan seni bela diri melalui kompetisi olahraga. Sementara itu, Komisi Regulasi Perguruan Pencak Silat sudah mensosialisasikan peranan dan pengembangan 18 perguruan pencak silat untuk mengalokasikan anggaran, guna melakukan pendataan anggota pelatihan bagi pelatih dan kegiatan lainnya.